Menginap kalau ke Palembang, menginapnya ke hotel peta saya kerja ya Ini di ex-hoban Hotel Palembang, Hotel Bintang 5 yang keren banget Ini para menteri-menteri, presiden, semuanya menginap disini Semangat pagi, hari di hari minggu tanggal 22 Maret 2020 Dan kebetulan akan ada wedding Dan saya akan bertugas sebagai MC seperti biasa Kali ini saya ingin menjawab beberapa, biar enak disini dulu aja Masih di kamar Exelton karena kebetulan masih piket provisinya Jadi, saya ingin sih pengen sharing aja di sesi IMC kali ini Ini banyak yang ngomong kalau MC cewek itu jauh ribet-ribet, jauh lebih ribet dibandingkan MC cowok Kalau cewek katanya harus make up, rambutnya harus di hair stylist Kemudian harus pakai gaun, sepatunya yang tinggi, segala macem-segala macem Sehingga harga dari MC cewek itu jauh lebih mahal Men harga nggak juga sih Dibandingkan cowok Disini saya pengen menjawab sebenarnya bisa benar dan juga bisa salah Tapi, sebagai MC pria, kita harus juga mempersiapkan penampilan kita semaksimal mungkin dan se-perfect bokeh Jadi, kali ini saya akan sharing secara detail apa saja yang harus dipersiapkan Dimulai dari pakaian, kemudian juga hair dressnya, rambutnya, supaya rambut kita keangkat dan nggak lepek Dan juga make up Kenapa make up itu penting? Make up itu penting ketika kamu mau tampil di suatu gedung ataupun di suatu hotel Yang punya lightingnya yang sangat kencang, ditambah lagi kamera-kamera dari tukang fotografer ya Teman-teman itu akan mengalami wajah, apalagi wajah yang berminyak Mukanya itu akan berminyak dan menjadi muka kita tidak fresh ketika kita menghadapi banyak orang Bayangkan, jadi kamu MC itu berada di depan 300, 400, 500, 1000 sampai 1500 orang Jadi harus semuanya perfect dan sempurna Saya akan sedikit sharing di IMC kali ini Selamat datang di IMC I'm confident personal branding station bersama saya Alan Budibas Langsung aja, kayaknya yang pertama yang harus dilakukan adalah Kalau saya biasanya adalah mengeringkan rambut dulu Ini rambutnya sudah kering sebenarnya Apa bedanya mengeringkan rambut dengan anduk dengan mengeringkan rambut dengan hair dryer? Bedanya adalah, kalau kita bersisir seperti ini kayak biasa Kita sisirin ke kanan atau ke kiri, dia akan ngurut Cuma bedanya kalau kita menggunakan hair dryer Kita akan mendapatkan efek volume yang lebih mengembang Jadi teman-teman tinggal diatur aja Jadi kalau cewek kan memang harus disasak Kalau cowok enggak, makanya dibutuhkan yang namanya hair dryer Kita cabut dulu colokannya Kemudian kita ambil dan kita mulai colokan Anyway, saya juga belum sempat buat ceritain Kalau saya juga punya sisir, namanya sisir roh Ada teman saya Teman di Instagram, dikarenya dia bilang sih Kalau untuk nyisir rambut Supaya rambut yang mengembang Kenapa lah sisir roh? Jadi enggak bisa pakai sisir-sisir yang tipis-tipis kayak orang dulu Ya, coba gini Tara! Nah, here just like a zombie Zombie funky, funky zombie Udah saya gini Selanjutnya adalah menggunakan minyak rambut Minyak rambut yang dipakai adalah Minyak rambut jenisnya semacam Apa ya? Dia itu enggak basah Tapi membuat efek lengket dan berpolupel Jadi tips-nya adalah Sebenarnya banyak orang teman-teman itu Saya dulu juga kalau pakai minyak rambut itu Ditaruh di tangan, terus dihulus-hulus, dihulus-hulus semuanya Enggak, sebenarnya Banyak teknik, tapi yang saya pakai Gunakan jari Dan ini diajarkan oleh teman saya Namanya Ade, adik saya Yang sekarang merantau di ibu kota besar Jadi seperti ini saja Dengan rambutnya kita Well, well, well Gini ya Kita angkat seperti ini Jadi disisirkan saja Sehingga Rambutnya itu Tidak melepek bareng-bareng Seperti itu Yes Yang kata Tuh, udah kelihatan mohon-mohonnya Jangan lupa bagian belakang itu juga Bagian belakang juga harus dikasih volume Harus dikasih Apa ya Clay-nya Minyak rambutnya Setelah itu Baru kita Bantu dengan sisir Untuk mempatahkan ke kiri Dan Kalian kalau saya sih ke kiri Ya Yes Sudah Sudah Oke Jadi kayak Elvis Burst lagi Oke Diangkat 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 Seperti ini Saya sudah dapat Apa yang saya inginkan Kita angkat Dan gunakan jari-jarinya Karena Di pinggiran jari kita Itu Masih ada minyaknya Jadi Tinggal diangkat Giniin saja Jadi dia sudah Ke volume Oke Sekali lagi Boleh Ingat di ujung jari Terus dirapkan saja Supaya tidak ada rambut-rambut yang keluar Dan Dibantu Dengan Sisir Polongnya Diangkat Just like this Nah Oke Nah Bagian favoritanya Itu adalah Untuk menyempurakan Tatanan rambutnya Pasang lagi Minyak rambut Dan Di Pinggirannya Jadi dia akan Memberikan Efek yang Pegas Dengan potongan Dan style rambut kita Ini juga kita angkat Pasang seperti ini Yes Yes my man Just like this Hup Angkat lagi Angkat lagi Angkat lagi Angkat lagi Terus kita pasang ini Cukup Tuh Kita angkatkan Yeay Terus ke tangan Final tasnya Tetap harus dikasih Hangat-hangat Dihangatkan Tapi Jauhnya Jauh saja Karena maksudnya Nanti si rambutnya ini Jadi kita pilih dulu Yes Sekarang rambutnya kan keluar-keluar nih Untuk rambut yang keluar-keluar Tinggal kita Di Full Buurin aja Dulu Again Ini adalah Hasil saya Searching sendiri Di Youtube Dan saya bukan Expertnya Tapi kebiasaan saya adalah Melakukan hal yang Seperti ini Tangan saya ada sedikit Leket Tapi saya angkat di tangan dulu Sebentar Oke yang selanjutnya adalah Saya mau Bermakeup Jadi makeup yang dipakai adalah Makeup sederhana saja Jadi bukan makeup yang Sampai on time Ada blush on lah Ada Pink-pinkan lah Apa segala macam Enggak Jadi yang pertama Simpelnya adalah Saya pakai ini Ini busa-busa Ada yang bisa bantu Ini namanya apa Alas beda Kayak ini Oke Dibencet Seperti ini Kemudian Dipumpuk-pumpuk Kalau saya biasanya Pakainya di Sini aja 1, 2, 3 1, 2, 3 Kemudian di bagian bawah 1, 2, 3 1, 2, 3 Kemudian di hidung 1, 2, 3 1, 2, 3 Di pinggiran sini Pinggiran sini Pinggiran sini Boleh dibawah matanya Dibanyakin Dibawah matanya Dibanyakin Kita hitung Tadi Cepat aja Sebenarnya ini fungsinya Juga adalah Sebagai pelembak wajah Jadi Teman-teman Kalau untuk Alas beda Seperti ini Jangan pakai yang Maaf Maksudnya Jangan pakai yang Produknya itu Yang murah meriah Kalau bisa Kalau bisa mahal Gak apa-apa Tapi Agap Sebagai kita Pakai Sampai screen Jadi Di sini Kalau produk Yang saya pakai Yang di rekomen Sama teman saya Ini Ada mengandung Aloe vera Memang harganya Sekitar 300 ribuan Kecil Tapi Menurut saya Sifatnya Bagus Dan Buat Muka kita itu Fresh Sepanjang hari Karena Selanjutnya Yang kedua Adalah Kita gunakan Ini Toil-toilnya Kuasnya Pakai ini Pakai yang Di tengah-tengah Ini adalah Bedaknya Tapi Pakainya juga Enggak Membapi buta Jadi Cover saja Yang jelas Kalau saya Biasanya Di bawah mata Kemudian Di bawah mata Juga Di bawah mata Juga Kemudian Di bawah dagu Kemudian Di Atas jidat AC Tadi saya Keluar Penandai Sekarang Jam 8 Lewat 10 Masih Sekitar 40 menit Lagi Saya Dating Jam 9 Tentang Tadi Tadi Dikasih Tahu Walaupun Acaranya Jam 10 Oke Selesai Kita cover Sedikit saja Jadi Tadi Mukanya Sudah Dikasih Supaya Jauh Refresh Sudah Selesai Bebedaknya Selanjutnya Nomor Yang ini Nomor yang hitam-hitam Ini namanya Adalah Shading Shading itu Fungsinya Adalah Supaya Kalau deket Memang terlihat Aneh Tapi Kalau dari Jarak jauh Ini akan Membentuk Muka kita Apalagi Muka saya Agak sedikit Jadi Kalau saya Sedikit saja Taruhnya Disini Tipsnya Ajalah Dimonyong-monyongkan Satu Dari Satu Dari 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 Lagi Lagi Kemudian Bagian Bawa Kemudian Bagian Dagu Bagian Fungsi Shading ini Bukan untuk Membuat Muka kita Cemong-cemong Karena warnanya Hitam Tapi Fungsinya Adalah Membentuk Mempertegas Muka kita Kayak Profesional Bakat Oke Kali ini Saya coba Pakin Jenggotan Kita coba Aja Nanti Aku mau Liburan Kemudian Di Bagian Corner Disini Corner Disini LG Monyongin Monyongin Kemudian Bagian Hidung Kalau orang Punya Teknik Biasanya Pake Hidung Jadi Kalau Nggak Saya Biasa Laku Supaya Memberikan Efek Manjung Hidung Manjung Kalau Teman Saya Ada Beberapa Teman Itu Memang Bukanya Bersih Bersih Bukan Dia Tinggal Kasih Ini Yang Pink Jadi Mokanya Merona Merona Selesai Dengan Pedak Selanjutnya Yang harus Kita Lakukan Adalah Perfume Untuk Perfume Saya Pake Ini Fancy Banget Wanginya Micro Marco Serusi Oke Tell About This Ready Intent Saya Pakainya Sadat Taro Disini Leher Leher Kemudian Siku Boleh Kemudian Siku Juga Boleh Kemudian Pergelangan Tangan Pergelangan Tangan Belakang Telinga Dan Nggak Boleh Digosok Tapi Dipuk Puk Selesai Kemudian Dan What a shockingly Teman-teman Itu Boleh Tarok Di rambut Tapi Tidak Langsung Digini Aja Digini Gini Aja Supaya Tau Nggak Tanya Sih Kalau Di rambut Akan Cowa Lebih Baik Nah Ini Rambut Sudah Mulai Up Jadi Tinggal Saya Sedikit Wah Dihul Selesai Selesai Untuk Yang Ini Tinggal Saya Pake Baju Aja Seragam Nya Apa Lanjut Di Kamar Tinggal Oke Tinggal Final touch Nya Adalah Degan Menggunakan Ini Dia Namanya Adalah Ini Apa Namanya Namanya Adalah Pocket Square Karena Berhubung Ini Pakainya Adalah Memang Formal Banget Jadi Saya Tinggal Pakein Kiri Saya Apa Ini 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 Songket Pembelian Dari Ayah Saya Albatu Jadi Saya Pernah Janji Sebagai Salah Satu Karakter Dan Tidak Meninggal Kerkaripan Lokal And Ini Benang Benang Emas Dan Lumayan Mahal Kalau Songket Pareba Orang Udah Tahu Kita Tinggal Kalau Saya Biasanya Semakan Di Tangan Saya Seperti Ini Dia Udah Selesai Saya Jadi Dari Atas Rambut Muka Perfume Kemudian Jangan Lupa Pake Deodorant Jazz Kemudian Pake Sepatu Kemudian Juga Pakainya Harus Semuanya Lengkap Dan Di Sidi Saya Sampaikan Juga Mungkin Teman-teman Di Luar Sada Jadi Udah Bisa Ngeliat Juga Kalau Memang Persihapan Itu Juga Gak Bisa Dianggap Sepeleh Jadi Semuanya Harus Well Prepare Dan Jadi Sebentar Lagi Setengah Jam Lebih Kurang 10 Menit Sampai Di Tempat Dan Saya Nunggu Di Situ Sekitar Satu Jam That's Oke Yang Penting Semuanya Sudah Siap Ready On the go For the show Demikianlah IMC Kali Ini Sampai Ketemu Lagi Di Channel Ataupun Di Topik Yang Berikutnya Dan Jangan Lupa Ini Lagi Musim Virus Corona Jangan Kesehatan Dan Juga Hijin Sintas Teman-teman Selalu Sampai Ketemu Lagi Di IMC I'm Confident Personal Branding Station Bersama Saya Alan Budiman